Selamat menikmati Kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita Indonesia Saya dan Bapak Ibu sebagai warga negara Kita semua diundang untuk bersama-sama membangun negeri kita tercinta ini Dengan apapun potensi yang baik yang bisa kita berikan Kita memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini Nah kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kepemimpinan Tentu bukan kepemimpinan negara tetapi lebih kepada kepemimpinan diri sendiri Nah Bapak Ibu Saudara ada sebuah matriks gitu ya Yang berisi kombinasi antara pemimpin dan pengikut Leader dan follower Matriks ini menunjukkan posisi kita sebagai pemimpin dan anggota Dan di dalam matriks tersebut terdapat 4 kuadran Dengan keterangan yang berbeda-beda Keterangannya adalah sebagai berikut Di kuadran pertama disebut Lucy Leader atau Lucy Follower Pemimpin yang buruk dan pengikut yang buruk Kuadran 2 Lucy Leader dan Good Follower Kuadran 3 Good Leader, Lucy Follower Dan kuadran 4 adalah Good Leader dan Good Follower Nah matriks ini ingin menunjukkan ternyata ada beberapa kombinasi Antara peran pemimpin dan anggota di dalam diri tiap orang Tapi menariknya kemampuan memimpin dan dipimpin ternyata perlu dilatih Nggak tiba-tiba bagus gitu ya Dan salah satunya menyadari bahwa kontribusi itu lebih penting dari sekedar gelar Nih saya leadernya atau saya hanya pengikut Petrus pernah gagal menjadi murid Tuhan Yesus Ia pernah menyangkal Yesus banyak tiga kali Kasihnya kepada Tuhan pernah ia nodai melalui penyangkalannya Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan kedua kepadanya Untuk tetap menjadi muridnya Dan saat ditanya apakah ia mengasihi Yesus Petrus tanpa ragu menyatakan benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Petrus belajar dari kesalahannya Dan ia menegaskan komitmennya untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Bacaan di dalam Yohannes 21 ayat 15 sampai 19 Di sana Tuhan Yesus memberikan mandat kepada Petrus Untuk menjadi pemimpin bagi murid-murid yang lain Tuhan Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku Itu artinya Petrus dipercaya menjadi seorang gembala Namun saat menjalankan tugas pengembalaannya Petrus tetap harus belajar Dan dari siapa ia belajar? Dari Yesus, sang gembala agung Tuhan dan guru yang ia kasihi Tuhan Yesus adalah role model Seperti apa gembala yang baik itu Jadi sebagai leader sekaligus follower Petrus pun terus menerus belajar dari gurunya Yaitu Tuhan Yesus Bapak ibu saudara, seorang pemimpin ternyata masih terus harus belajar Bahkan seorang pemimpin perlu belajar dari kesalahan yang pernah ia buat Dengan kata lain, proses pembelajaran adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak Bahkan bagi seorang pemimpin Proses gagal dan juga bangkit Seperti yang dialami Petrus Mungkin pernah kita alami atau sedang kita alami Namun sadarilah Bahwa proses belajar ini akan membentuk kita Menjadi seorang pemimpin Pemimpin bagi diri sendiri Maka mari dalam semangat hari ulang tahun Ke 79 Republik Indonesia ini Kita semangat lagi untuk mengembangkan diri Untuk memimpin diri sendiri Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan Untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Yang mengingatkan kami Untuk juga memimpin diri kami sendiri Untuk belajar dari kesalahan dan membuka hati Untuk terus mau dibentuk dan mau berubah Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Dengan demikian kami juga boleh belajar Untuk memberikan kontribusi yang positif Bagi masyarakat, bagi bangsa kami Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat bangsa kami Berupa kemerdekaan yang sebentar lagi Akan kami sambut dan akan kami rayakan Tuhan juga yang kiranya menolong Untuk bangsa Indonesia semakin hari Semakin lebih baik lagi di dalam pimpinan Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa dan syukur kami Kepadamu kami memohon Di dalam Kristus kami berdoa Amin Tuhan engkau lah hadir Di dalam hidupku Sama dengan udara Ku hirup kasihmu Dalam denyut jantungku Kuasamu bekerja Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya Kau yang kukasihi Dalam sesamaku Nikah yang aku puji Dalam ciptaanku Juga di pekerjaan Kau Tuhan berserta Juga engkau dengarkan Lagu kelukesan Lagu mesin dan martir Bising dan menderu Lagu beras keringan Nyaik kepadamu Di kau yang kukasihi Dalam sesamaku Engkau yang aku puji Dalam ciptaanku Di dalam suka duka Kau ingin berserta Kau ingin berserta Turut memperjuangkan Damai sejahtera Kau datang dalam Kristus Dosa dihapusnya Dalam kerajaan Dalam kerajaanmu Kau ubah dunia Engkau yang kukasihi Dalam sesamaku Engkau yang aku puji Kuji Dalam ciptaanku Dalam kerajaanmu 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 Dalam kerajaanmu